Kemelut tahta naga bagian 2 jeli 17. Tubuh-tubuh busuk yang digali itu ditumpuk di satu tempat. Kepada mereka Tio Yap berkata, kalian jangan penasaran. Kami cukup berterima kasih karena bantuan kalian selama ini. Sekarang kembalilah ke alam kalian yang semestinya, tanpa penasaran, dan akan kami sempurnakan jasad kalian. Sejumlah orang pekelian kau lalu menumpukan kayu bakar ketumpukan daging busuk itu, menyirami dengan minyak, lalu menyalakannya. Si jago merah pun mulai menelan tubuh orang-orang malang itu untuk dijadikan abu. Tio Yap membungkuk hormat sekali lagi ke arah kobaran api itu, lalu menuju ke kemah tawanan. Setelah pengaruh gaib di sekitar kemah itu dibersihkan, maka kemah itu jadi tidak ada bedanya lagi dengan kemah-kemah lainnya. Dengan tegang Wan Lui mengikuti langkah Tio Yap dengan tatapan matanya. Sesaat lamanya Wan Lui tergoda untuk menerjang dan menyelamatkan pangeran Hang Lik. Asal geberakannya dilakukan dengan mendadak Wan Lui yakin betul bahwa di antara orang-orang pekelian kau yang ada di situ takkan ada yang bisa merintanginya. Namun begitu melihat pangeran Hang Lik dituntun keluar dari kemah itu oleh Tio Yap, kagetnya Wan Lui bukan kepalang. Pangeran Hang Lik yang sebelum ini segar, cerdas dan periang itu, kini kelihatan kurus dan pucat. Tapi yang lebih menyedihkan Wan Lui ialah ketika melihat tatapan mata pangeran Hang Lik itu cuma lurus ke depan, kosong, seolah tidak ada sukmanya. Pangeran Hang Lik masih hidup, masih bisa menggerakkan kaki menuju tandu yang telah disiapkan, namun raga yang hidup itu kosong. Semangat. Hidup macam itu patut disebut hidup-hidupan. Bergolak hebat dada Wan Lui oleh kemarahan yang hampir tak tertahan. Tapi pertimbangan akal sehatnya masih mampu mengatasi gejolak emosinya, lah sadar kalaupun berhasil merebut pangeran Hang Lik saat itu, takkan menguntungkan apa-apa bagi pangeran Hang Lik. Apa artinya berhasil membawa tubuh yang kosong semangat? Harus ku selidiki dulu, ilmu siluman macam apa yang membuat pangeran Hang Lik jadi seperti itu. Setelah kupunahkan ilmu itu, barulah aku bisa membawa Hang Lik pergi, tekat Wan Lui. Benar-benar harus sabar menghadapi penyembah-penyembah setan ini. Anjing mancu cilik ini terbelenggu oleh So Hun Ho Atsut, ilmu gaib pembelenggu Sukma, yang diterapkan oleh Tio Hiang Chu, anggota Pek Lian Kau di sebelah Wan Lui itu menerangkan dengan bangga. Itu jauh lebih sulit dipatahkan daripada sekedar belenggu fisik yang berupa tali atau rantai. Namun begitu melihat pangeran Hang Lik dituntun keluar dari kemah itu oleh Tio Hiap, kagetnya. Wan Lui bukan kepalang. Wan Lui tidak menjawab, khawatir kalau suaranya yang bergetar oleh kemarahan itu terdengar orang-orang Pek Lian Kau dan menimbulkan kecurigaan. Setelah perkernahan dibongkar, pengaturan perjalanan pun ditetapkan. Karena rombongan itu berjumlah hampir 400 orang, maka tentu akan mencolok sekali kalau berjalan seperti pawai, maklum Pek Lian Kau adalah gerakan terlarang di zaman mancu itu. Karena itulah mereka dipecah-pecah dalam rombongan kecil-kecil yang akan menyamar dalam berbagai wujud, dan berjalan berpencaran pula, tapi tidak terlalu saling berjauhan agar kalau ada musuh bisa cepat saling membantu. Khusus untuk Tandu yang membawa pangeran Hang Lik, rombongan pengiringnya agak melebih rombongan-rombongan lain. Di pimpin sendiri oleh Tio Yap dan Hoa Cek Gui, yang dengan bangga akan memamerkan hasil buruannya itu di hadapan orang-orang Pek Lian Kau yang akan berkumpul di Hang Kaksi. Sedang orang-orang terpilih mengawal. Tandu itu adalah anggota-anggota pilihan yang dikenal tangguh dalam ilmu silat, ilmu gaib dan kesetiaan terhadap cita-cita Pek Lian Kau. Maka tidak heran kalau Wan Lui tidak terpilih dalam kelompok itu, biarpun ingin, sebab ia belum termasuk anggota yang tangguh dan setia. Namun dengan usahanya sendiri yang menggunakan bermacam-macam akal, Wan Lui berhasil masuk ke rombongan kecil yang tepat di belakang rombongan pembawa pangeran Hang Lik itu di punggungnya tergendong bungkusan barang-barang yang dibelinya dari rombongan wayang kelilingan di sentin itu. Lalu berangkatlah kelompok demi kelompok, menuju kuil Hongkaksi di distrik Hang yang siap mengikuti upacara besar kaum Pek Lian Kau setahun sekali. Meninggalkan api unggun yang melahap tubuh-tubuh membusuk korban Pek Lian Kau itu. Tanda bintang. Semakin dekat ketujuan, semakin sering berpapasan dengan kelompok-kelompok Pek Lian Kau, baik cabang-cabang Pak Cong, Sekte Utara, maupun cabang-cabang Lam Cong, Sekte Selatan. Semuanya menuju ke arah yang sama biarpun semuanya menyamar, tetapi sesama anggota Pek Lian Kau bisa saling mengenali dengan kode-kode rahasia mereka. Entah kode itu berupa gerakan tangan, ucapan, coretan di tembok, bahkan kero memegang mangkuk atau sumpit di warung makan. Diam-diam Wan Lui memperhatikan semua itu, Laiu mengingat-ingatnya dalam otak. Kalau yang tidak mudah diingat, dicatatnya di sebuah buku kecil yang selalu disembunyikan dalam bajunya. Semakin dekat dengan kelenteng Hang Kaxi yang bersejarah itu, semakin banyak orang-orang Pek Lian Kau yang kebanyakan menyamar sebagai peziarah. Bahkan di sekitar bukit tempat berdirinya Hang Kaxi, ada belasan desa yang semua penduduknya adalah orang Pek Lian Kau semua. Sengaja mereka berdiam di situ, agar setiap ada upacara tahunan itu. Mereka dapat menyediakan tempat tinggal, makanan dan keperluan lain. Bersamaan dengan itu, Wan Lui juga semakin jelas melihat ketidakrukunan antara cabang Pak Chong dengan Lam Chong. Biarpun belum sampai bertikai terang-terangan, namun sudah kentara dari sikap dingin masing-masing pihak kala bertemu dengan pihak lainnya. Dengan memperhatikan beberapa percakapan, Wan Lui bertambah pengetahuan bahwa sumber keretakan itu antara lain karena kedua cabang Pek Lian Kau itu mendukung calon-calon yang berbeda, untuk kelak menduduki tahta setelah kerajaan Beng dipulihkan. Cabang-cabang Pak Chong ngerat hubungannya dengan Jit Goat Pang, Serikat Rembulan Matahari, yang bersikeras agar hak tahta tetap harus dalam garis keturunan Pangeran Culengong. Cabang-cabang Pak Chong dan Jit Goat Pang malahan pernah menyelenggarakan operasi gabungan di Pak Hia, mengerahkan puluhan ribu pengikut berani mati yang hampir berhasil menguasai seluruh kota Pak Hia, bahkan istana. Namun akhirnya gagal. Sedangkan cabang-cabang Lam Chong dekat hubungannya dengan Tian Tehwi, Serikat Langit Bumi yang berpangkalan di Pulau Taiwan, pendukung setia garis keturunan Chu Sam Dacu. Pulau Taiwan bahkan tetap mereka kuasai dan menjadi semacam kerajaan Beng kecil yang tak bisa direbut oleh armada Manchu. Kapal-kapal dagang Tian Tehwi yang legendaris dengan bendera putri hitam mereka, berlayar jauh sampai ke pulau-pulau di selatan untuk berdagang. Dengan keuntungan dagang itulah Tian Tehwi dapat gigih bertahan dalam perlawanan terhadap kekuasaan Manchu. Cabang-cabang Lam Chong maupun Tian Tehwi menganggap bahwa operasi gabungan cabang-cabang Pak Chong dan Jit Goat Pang di Fak Hia itu tidak lebih dari suatu ketololan yang tidak ada gunanya. Itulah sumber pertengkaran abadi antara Pak Chong dan Lam Chong, dan hari-hari belakangan itu, satu sumber pertikaian lagi muncul. Yaitu siapa yang lebih berhak mengatur tentang diri pangeran Hang Lik. Pak Chong dan Lam Chong seperti dua anak kecil yang mula-mula bekerjasama untuk mengambil sarang burung di atas pohon, dan setelah didapat, mereka berebutan siapa yang akan memiliki anak burung itu. Di lareng utara bukit tempat Kuil Hongkasi, orang-orang Pak Chong mendirikan pesanggerahan sendiri. Sedang orang Lam Chong menggerombol di lareng selatan dan mendirikan perkemahan pula. Anak buah rendahan tidak ke bagian tempat di barak, tapi disuruh mengambil tempat sembarangan di lareng, dan di tempat itulah Wan Lui ke bagian tempat sedang pangeran Hang Lik sebagai tawanan penting yang sudah tentu diamankan dalam pesanggerahan orang-orang Lam Chong lapisan atas. Satu yang diherankan Wan Lui. Kuil itu tidak jauh letaknya dari kota Hang yang entah kenapa pembesar-pembesar di kota itu diam saja melihat berkumpulnya orang sebanyak itu. Tanpa curiga, betul orang Pak Lian Kau itu berlagak sebagai para peziarah biasa, tetapi pihak keamanan di Hang yang agaknya benar-benar lengah atau memang mengabaikan, sebab bukankah Pak Lian Kau adalah gerakan yang menjadi musuh pemerintah mancu? Atau pihak keamanan takut atau kena suap atau panca indera petugas-petugas di Hon yang sudah dipengaruhi ilmu Gepek Lian Kau yang terkenal ampuh? Ketika malam tiba, Wan Lui mulai berjalan mengendap-endap membawa bungkusan pakaian wayang di panggungnya. Dengan berusaha agar tidak dilihat oleh siapapun, dia berusaha mendekati barak pimpinan Lam Chong di lereng selatan bagian atas yang dekat dengan Kuil Hongkak Si. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, Wan Lui tidak berjalan di atas tanah, melainkan berlompatan di pucuk-pucuk pepohonan dengan menimbulkan suara gemerasai dedaunan yang tidak lebih keras dari guncangan angin. Dengar demikian, biarpun di lereng itu penuh bertebaran orang-orang pek Lian Kau yang bergerombol-gerombong obrol sambil mengerumoni api unggung, akhirnya ia tiba di dekat barak kayu, tempat para pimpinan cabang Lian Chong. Bangunan kayu itu sepi, tidak nampak dijaga sama sekali. Tapi Wan Lui tidak berani langsung masuk begitu saja, ingat pengalamannya yang lalu ketika terperangkap barisan Tianpeng. Karena itulah sebelum masuk, Wan Lui merasa perlu untuk lebih dulu memeriksa keadaan. Memeriksa bukan dengan metu atau indera-indera jasmaniah lainnya, melainkan dengan naluri dan perasaannya yang terdalam dan terhalus. Biarpun ia tidak punya ilmu gap atau penangkalnya, namun ia punya keyakinan yang teguh bahwa iiwa manusia cukup mampu, peka dan tajam untuk menangkap kenyataan yang ada di seberang batas jangkauan panca indera. Itulah sebabnya Wan Lui menyandarkan diri di pohon, tenang, matanya dipejamkan, jiwanya dijernihkan, perasaannya ditajamkan untuk menangkap suasana, wajar atau tidak, ada Tianpeng atau tidak. Tapi belum lagi radarnya bekerja sempurna, telinganya malah lebih dulu kemasukan suara, suara langkah-langkah yang semakin mendekat. Ketika ia membuka mata, dilihatnya tiga orang berjubah seperti iman tengah berjalan meninggalkan barak pimpinan kaum Lempong itu. Satu dari mereka sudah dikenalnya, Cusian Chinjin, tokoh pekhan kau golongan pakcong yang bertengkar terus dengan Tio Yap. Satu lagi berjubah warna merah tua, pada jubahnya terlukis macam-macam huruf asing yang agaknya adalah lambang-lambang sihir. Tubuhnya kurus, memakai topi lancip yang menjulang ke atas sehingga nampak lebih jangkung, matanya tajam mengerikan. Kemudian orang ketiga bertubuh gemuk, beralis tebal, bertampang ketolol-tololan dan memakai jubah kelabu polos. Sambil menjauhi barak, mereka bercakap-cakap. Menyaksikan itu, Wan Lui jadi berpikir, apa gunanya susah-susah masuk ke barak, sedang. Dengan membuntuti mereka saja aku bisa menguting banyak keterangan. Maka dengan meringankan langkah seringan-seringannya, Wan Lui membuntuti mereka bertiga dengan berlindung di balik satu pohon ke pohon yang lain. Ketiga tokoh pekelian kau yang diikutinya itu boleh menepuk dada sebagai ahli-ahli ho'atsut, ilmu gaib, tapi ilmu silat mereka tidak luar biasa. Tidak heran kalau mereka tak merasa diikuti Wan Lui. Su Heng, sudah kau dengar sendiri, bukan betapa memuakan jawaban orang-orang Lam Chong itu hasut cucian cinjin kepada si jubah merah. Mereka sudah tidak memandang kita sedikitpun dalam penangkapan si Hong Lik itu. Padahal di Kim Teng dulu, kalau bukan aku yang melepaskan ilmuku untuk membuat ngantuk para pengawal gedung Chong Penghu, mana bisa Tio Yap dan Hoa Cek Cui berhasil menangkap pangeran Hong Lik. Tapi kini mereka merasa bahwa semua hasil ini adalah hasil kerja mereka sendiri, kita tidak dianggap apa-apa lagi. Mereka bahkan berani lancang. Menghubungi orang dari istana itu tanpa mengajak aku, sampai aku tidak tahan lagi dan minggat dari perkemahan mereka. Memang keterlaluan Ngigero Yap cinjin yang gemuk dan bermuka ketolol-tololun itu pun menyahut sambil membanting kaki. Tanpa kau ceritakan juga sudah kulihat sendiri sikap menjemukan orang-orang lemcong itu. Mereka menjaga sendiri si Hong Lik, pihak kita tidak diperkenankan ikut menjaga. Tampaknya memang mereka akan menyelakai sendiri manfaat si Hong Lik. Teman seperjuangan macam apa itu? Mereka tidak mau mengakui jasa kita sampai tertangkapnya Hong Lik cucian cinjin memanaskan hati. Di hadapan ribuan wakil cabang-cabang yang sekarang berkumpul di Hong Ka Si ini, mereka ingin menanamkan kesan kalau lemcong lebih hebat dari Pak Chong. Hong Lik akan mereka jadikan semacam lambang keunggulan, makanya mereka jaga sendiri. Setelah berkata demikian, cucian cinjin lalu memandang wajah si jubah merah cu peng cinjin untuk melihat bagaimana reaksi wajahnya. Terlihat wajah cu peng cinjin memang menjadi kelam, agaknya mulai terpengaruh ucapan keduarkannya itu. Orang-orang lemcong memang serakah. Mereka akan menggunakan Hong Lik sebagai tambang emas untuk memadatkan kantong mereka sendiri, dan setelah mereka gemuk-gemuk karena makmur, pasti lupa akan tujuan perjuangan mula-mula mereka lupa bahwa mula-mula akulah yang membuat kontak dengan pihak dari istana yang ingin menyingkirkan Hong Lik. Aku pula yang mematangkan pembicaraan dengan seorang suruhan liong ketoh di kelenteng rinkeng bio dekat Hang Chu. Sekarang enak saja mereka mau menguasai Hong Lik sendirian. Su Heng, kita harus mengambil tindakan. Jangan dam saja kata cu si yang cinjin lagi. Kalau kita bersikap mengalah terus, lama-lama anggota-anggota pakcong kita pun akan terpesona oleh propaganda kaum lemcong itu dan mengikuti mereka. Kita harus bertindak. Cupeng cinjin menghentikan langkah lalu berkata dengan penuh tekanan. Sute berdua, soal mengambil tindakan, aku pun sudah memikirkannya. Aku takkan membiarkan kita makin suram dan sebaliknya lemcong makin bercahaya cemerlang. Takkan ku biarkan itu, aku sumpah. Tapi caranya bertindak harus tepat, bukan asal berani saja. Hampir bersamaan cu si yang dan ngau yap cinjin membanting kaki karena ketidaksabaran mereka. Tapi sebelum mereka memprotes lagi, cupeng cinjin telah berkata keras, kalian jangan cuma bisa marah-marah, banting-banting kaki, mendesak-desak aku. Aku pun akan bertindak, tapi tidak tergopoh-gopoh macam kalian. Kalian pikir sekarang ini kita bisa menang kalau waduh pengaruh terang-terangan dengan orang-orang selatan itu mengandalkan apa kita? Jumlah? Orang kita kalah banyak karena banyak yang gugur dipak hia ketika huru hara dulu. Mengandalkan. Teman-teman kita orang-orang Jit Goat Pang? Mereka sama babak belurnya dengan kita, lagi pula kalau mengundang mereka sama saja dengan mengundang orang luar ikut menyelesaikan pertikaian dalam keluarga, biarpun orang luar itu sahabat baik tetapi tetap kurang pantas. Apalagi, kalau kita undang Jit Goat Pang masuk, mereka akan mengundang Tian Tehui yang lebih kuat, nah, tambah susah tidak? Pakai otak kalian. Cusian dan Ngo Yap Cinjin menunjukkan sikap tidak puas, tapi melihat pimpinan mereka begitu marah, mereka tidak berani mendesak atau mengusulkan apa-apa lagi. Kemudian Cu Peng Cinjin berkata dengan suara lebih rendah, beri aku ketenangan untuk memikirkan tindakan itu. Agar tindakan kita kelak cukup matang, tidak tergesa-gesa. Kalian juga dapat membantu menjaga ketenangan, jangan lagi menghasut dan memanas-manaskan hati orang-orang kita seperti selama ini. Jangan kalian kira aku buta dan tulis sehingga tidak bisa tahu kalian menyebar hasutan untuk memusuhi orang-orang selatan. Hentikan itu. Tunggu keputusanku, kalau kalian masih mengakui aku sebagai pemimpin Pak Chong. Habis berkata demikian, Cu Peng Cinjin melangkah lebar meninggalkan keduarkannya dengan wajah cemberut. Sedang kedua Cinjin yang ditinggalkannya itu cuma saling pandang sambil mengangkat pundak dan geleng kepala. Bagaimana sekarang tanya Gau Yap Cinjin? Apanya yang bagaimana Cu Siu Cinjin? Malah balas bertanya. Aku khawatir kalau kita terlambat bertindak, pengaruh lemcong semakin kuat. Jangan-jangan dalam sembah yang besar nanti, mereka akan mencalonkan seorang tokoh mereka untuk menduduk jabatan kau cu, kepala agama. Itu bisa terjadi kalau mereka anggap dukungan buat mereka cukup kuat. Kalau sampai demikian bukankah kita sebagai pengabi-pengabi cita-cita luhur ini akan di bawah pimpinan orang-orang metu duwitan itu? Kita tunggu saja apa tindakan Su Heng dalam satu dua hari ini, Kalau tidak ada tindakan apa-apa, ya ah. Kita bertindak sendiri. Cu Siu Cinjin yang licin itu terlalu takut untuk bilang ya tapi juga tidak ingin bilang tidak. Maklumiya terlalu segan kepada Cu Peng Cinjin yang ilmunya lebih tinggi daripadanya. Bahkan kakak seperguruannya itu terlalu mudah kesurupan roh yang mengaku sebagai roh Kaisar Chong Cheng, penguasa terakhir dinasti Beng. Cu Siu Cinjin pun kemudian melangkah pergi, meninggalkan Gou Yap Cinjin yang belum sempat meluapkan emosinya. Gou Yap Cinjin memang penasaran sekali. Ia lalu melangkah ke sebuah hutan yang terletak di lereng sebelah belakang kuil Hongkak Si. Tempat yang sepi karena orang-orang pekelian kau tidak menggelar perkemahannya sampai di situ. Sambil berjalan, Gou Yap Cinjin sering menyepak kerikil-kerikil dan ranting-ranting yang berserakan di tanah, sambil mengeruttu. Tiba di hutan pun dia tidak melakukan apa-apa kecuali berjalan bolak-balik sambil mencaci maki entah kepada siapa. Pengah ia begitu kebingungan, tiba-tiba dilihatnya di sebuah pohon berjarak 20 langkah darinya, terlihat ada asap putih mengepul sambil berdesis makin lama makin tebal sampai menjadi tirai kabut. Adegannya mirip di panggung wayang saja. Tapi karena kini terjadinya di larut malam dan di tengah hutan sepi SJA, karuan Ngigou Yap Cinjin kaget dan menduga-duga yang terjadi. Kebakarankah tapi kenapa tidak kedengaran gemerata kayu terbakar? Dan alangkah terkesiapnya si imam ketolol-tololan itu ketika tiba-tiba melihat di tengah kabut usap lu ada sesosok tubuh berdiri. Mengejutkan, karena sosok kabur itu tidak menginjak tanah, tapi seperti terapung di udara, bergoyang-goyang seolah tidak berbobot, sosok dalam asap itu berpakaian seperti seorang kaisar di jaman kerajaan Beng, lengkap dengan mahkotanya, sorot matanya tajam menatap Ngigou Yap Cinjin. Bengkul si imam totol itu lemas seketika, apalagi ketika mendengar sosok tubuh itu menggeram seram, berlutut. Aku kaisar Chong Cheng dari kerajaan Beng. Memang kaum Peklian Kawamat memuja kepada kaisar terakhir dinasti Beng yang matinya menggantung diri di bukit BWS-an itu. Goyap Cinjin memang melihat segores bilur merah melintang di leher sosok dalam asap itu, mungkin bekas terjerat tali gantungan dulu. Tanpa pikir panjang lagi ngorong Yap Cinjin berlutut sambil berseru, banswe, banswe. Sosok di tengah asap itu terkekeh seram dan lirih. Bagus, dari alam seberang ini kulihat siapa pengikutku yang setia, dan siapa yang tidak setia. Kalian, Pak Lian kau cabang-cabang Pak Chong ku nilai paling lurus memperjuangkan cita-cita. Melebih teman-teman kalian dari Lian Chong melebih pula gerakan-gerakan lain seperti Jit Goat Pang, Tian Tehwi dan sebagainya. Dengkul si Imam Tolol itu lemas seketika, apalagi ketika mendengar sosok tubuh itu menggeram-seram, berlutut. Aku kaisar Chong Cheng dari kerajaan Beng. Terima kasih, Yang Mulia. Dengan restu Yang Mulia kami akan terus berjuang sampai tegaknya kembali dinasti Beng yang diperintah oleh keturunan Yang Mulia. Hamba juga amat berbahagia, karena malam ini untuk pertama kalinya hamba diperkenankan memandang wajah Yang Mulia, biarpun sudah berbeda alam tempat kita berada. Aku tahu. Perjuangan gigih kalian sungguh membuatku besar hati dan terharu, tetapi, ah, sosok tubuh dalam asap itu menarik nafas dengan sedih sambil teleng-geleng kepala. Tidak semua hamba-hambaku sesetia kau. Ada yang mulai gila harta sehingga melupakan kesetia kawanan dengan teman-teman seperjuangan. Campur aduk antara rasa bangga mendapat pujian dengan pengabdian Yang amat fanatik, membuat Ngerou Yap cinjin bergolak darahnya ketika melihat roh kaisar Chong Peng nampak begitu sedih. Sambil mengangkat wajahnya, dia berkata penuh tekat, Ampun Yang Mulia, kalau ada teman-teman seperjuangan Yang mengecewakan Yang Mulia, hamba sanggup menumpas mereka. Berilah restu kepada hamba, Yang Mulia. Asap putih itu perlahan-lahan menipis terhembus angin malam yang lembut, maka sosok tubuh di tengah asap itu tanpa membuang-buang waktu lagi segera mengutarakan maksudnya, hamba-hamba tidak setia itu tidak menghiraukan petunjuk-petunjuk gaibku lewat mimpi. Mereka mendukung calon raja yang tidak ku kehendaki. Dulu aku memang menunjuk Jusem Tachu sebagai pewaris tahtaku, tapi aku menyesal dan mengubah wasiatku. Aku ingin keturunan Cilengong yang harus memegang tahta kerajaan Beng, sebab mereka lebih berani dalam perjuangan menentang kaum Mais Hingiyoro itu. Kebetulan memang garis keturunan pangeran Cilengong ini yang dijunjung cabang-cabang Pak Cong dan Jit Goat Pang. Mendengar pesan gaib itu, kontan Ngo Yap Chin Jin bersujud sampai jidatnya, menyentuh tanah. Hamba menjunjung titah yang mulia sepenuh jiwa raga. Waktu itu asap putihnya sudah semakin menipis sehingga arwah kaisar Cong Ceng pun agaknya tergesa-gesa ingin segera pergi dari situ. Melihat gelagatnya Ngo Yap Chin Jin hendak mengucapkan ikrar setia yang panjang lebar, arwah kaisar itu buru-buru membentak, tidak usah banyak omong, buktikan dengan tindakan nyata. Siapa menuruti pesan-pesanku, dialah yang ku restui dalam setiap pertempuran sehingga menang terus. Laksaan Tian Peng, prajurit langit, bisa ku perintahkan membantu perjuangannya. Hamba mohon doa restu, yang mulia, cepat laksanakan. Ngo Yap Chin Jin bersujud sekali lagi, lalu kembali ke perkemahannya dengan langkah tegap, penuh keyakinan bahwa perjuangannya akan menang karena sudah mendapat perintah langsung kaisar Cong Ceng. Hanya beberapa detik setelah Imam Tolol itu pergi, angin bertiup keras dan menyapu sisa. Sisa asap putih di tempat itu. Sisa asap putih yang memancar dari bumbung bambu bersumbu, berisi sejenis campuran kembang api yang biasa digunakan di panggung-panggung wayang untuk mendramatisir adegan-adegan turunnya dewa atau munculnya siluman. Bersamaan dengan sirnanya asap yang sama sekali tidak gaib itu, Kaisar Cong Ceng juga cepat-cepat melompat turun dari seutas tali hitam yang direntangkan di batang pohon, satu meter dari tanah, yang tadi diinjaknya dengan ilmu meringankan tubuh yang amat lihai. Cepat-cepat ia melepas dan melipat jubahnya, mencopot kumis dan janggut palsu yang direkatkan di pipinya, melepas tali dan menggulungnya semua itu disatukan dalam sebuah bungkusan yang segera digendongnya. Kaisar Cong Ceng itu segera menjelma menjadi Wan Lui. Sekali-sekali asik juga menhan Tuhan-Tuhan di depan orang Tolol, pikir Wan Lui. Mudah-mudahan aku tidak kualat kepada yang sudah mati. Tapi kalau aku biarkan pelian kau merajalilah, aku lebih takut lagi kualat kepada orang-orang yang masih hidup. Lalu Wan Lui berkelebat cepat bagaiku hantu, meninggalkan tempat itu. Bagaikan hantu, tapi bukan hantu, cuma bekas hantu-hantuan. Tanda bintang. Di barak pimpinan cabang-cabang Pak Cong yang terletak, di lereng sebelah utara dari kelenteng Hang Kasi, sedang terjadi perdebatan seru. Kalau Su Heng memang tidak mau mempercayai, aku pun tidak bisa memaksa. Aku tidak bersalah lagi kalau sampai Su Heng kena murka roh Sri Baginda, yang agaknya sudah benar-benar murka terhadap penyelewengan kaum Lamp Chong serunggerau yap cinjin sambil mengebrak meja. Dan Sri Baginda pun tidak sabar melihat kelambanan kita dalam menindak orang-orang Lamp Chong yang menyimpang dari perjuangan suci itu. Orang-orang yang telah mengubah perjuangan suci menjadi sekedar arna pemerasan ala bandit-bandit klasteri untuk mencari uang. Selama ini cupeng cinjin memimpin kaum Pak Cong, antara lain karena dia dipercayai sebagai satu-satunya orang yang bisa mendengar pesan-pesan dari alam gap dan bahkan sering kesurupan, sehingga tiap kata-katanya ditaati, tak ada anak buahnya yang berani membangkang. Kini mendengar ngau yap cinjin mengaku telah bertemu muka dengan roh Sri Baginda sendiri, kontan saja cupeng cinjin merasa disaingi, kedudukannya sebagai pemimpin bisa goyah. Maka laporan ngau yap cinjin ditanggapinya dengan dingin saja. Sute, makanya sering ku peringatkan agar kau jangan keseringan melamun atau kebanyakan minum arak. Bukankah kau tahu sendiri bahwa arwah Sri Baginda selalu memberikan perintah-perintahnya hanya melalui aku? Bukankah sering kau lihat sendiri Sri Baginda memasuki tubuhku, lalu memakai mulutku untuk memerintah? Tapi, Su Heng, sekali ini benar-benar kulihat dengan mataku sendiri roh Sri Baginda melayang di tengah-tengah segumpal asap putih di hutan di belakang kuil itu. Dia melayang, tidak menginjak tanah, persis Su Heng ketika sedang kemasukan. Lancang mulutmu. Mana bisa aku disamakan dengan Sri Baginda? Kau ini agar aku kualat kena kutukannya? Oh, maaf, maksudku, aku ben, benar melihat Sri Baginda mengapung di depanku. Benar-benar mengapung, tidak menginjak apa-apa, bahkan aku berbicara dengannya. Aku kira, ucapan Ngo Yap Sute ini perlu dipertimbangkan, Cusian Cinjin ngotot mendesak cupeng Cinjin agar bertindak, maka Cusian Cinjin tinggal membonceng saja. Jadi bukan urusan percaya atau tidak percaya. Di dalam ruangan barak itu bukan cuma ada ketiga Cinjin itu, melainkan juga beberapa tokoh. Pak Cong. Ada yang imam, ada yang bukan. Tapi ada persamaan mereka. Pertama, semuanya mempercayai bahwa perjuangan itu dipimpin sendiri oleh roh Kaisar Cong Ceng, lewat pesan-pesan gaibnya. Kedua, semuanya merasa jengkel oleh sikap orang-orang lem Cong yang memandang remeh mereka. Ketiga, mereka percaya, siapa yang paling mampu menangkap pesan gaib Sri Baginda lah yang paling patut memimpin Pak Cong, bahkan bukan cuma Pak Cong tapi mestinya ya seluruh pekelian kau, bahkan seluruh gerakan yang menentang pemerintah mancu. Sayangnya kaum lem Cong tidak setuju kera menentukan pimpinan hanya berdasarkan yang paling kesurupan, begitu ejekan kaum lem Cong. Kini mendengar ngau yap cinjin kini juga mengakui ketiban wangsit, orang-orang Pak Cong mendapat kesempatan untuk mendesak cupeng cinjin agar segera bertindak kepada kaum lem Cong. Bukan cuma menegur, sebab teguran sudah tidak digubris. Cupeng cinjin cukup peka menilai gelagat, lah pikir, kalau orang-orangnya tidak puas, bisa-bisa kedudukannya sebagai pimpinan akan goyah. Karena itulah terpaksa dia berkata, baik, untuk terakhir kalinya aku akan bicara kepada teman-teman kita dari lem Cong itu, agar kita diperbolehkan ikut menentukan nasib Hang Lik itu. Tidak perlu minta izin. Hak untuk menghukum Hang Lik memang hak kita, bahkan perintah dan seri baginda yang pernah diterima Su Heng sendiri, kenapa kita harus seolah mengemis kepada mereka sergah cucian cinjin penasaran. Su Teh, jangan menghasut. Bagaimanapun juga orang-orang lem Cong adalah teman-teman seperjuangan kita. Kalau sikap kita menimbulkan bentrokan, bukankah kita yang akan rugi sendiri? Bukankah Hanjing-Hanjing Manchu yang akan ambil keuntungan? Orang yang sudah lupa tujuan perjuangan, bukan teman seperjuangan lagi sahut ngero yap cinjin keras. Seri baginda sendiri telah memerintahkan kepadaku. Seri baginda sendiri tidak puas kalau kita terus bersikap lunak terhadap mereka. Tunggu, sekarang juga biarlah kutemui pimpinan lem Cong untuk bicara terakhir kalinya dengan dia. Cu pengcinjin tidak mampu lagi menahan dasakan anak buahnya. Kalian tetap di sini dan jangan membuat keributan. Lalu cu pengcinjin keluar dari situ untuk menuju ke barak pimpinan kaum lem Cong. Seharian itu, entah bagaimana hasil pembicaraan pimpinan Pak Cong dan pimpinan lem Cong, namun hasilnya tetap tidak memuaskan orang-orang Pak Cong. Biarpun dengan kata-kata yang halus, lem Cong tetap menyatakan keberatan kalau orang Pak Cong ikut mengawasi pangeran Hang Lik. Apalagi menyerahkan mentah-mentah, sebab pihak lem Cong khawatir kalau angsa ajaib yang bisa bertelur emas itu akan disembelih begitu saja oleh orang-orang Pak Cong. Keruan. Penolakan itu memperhebat ketidakpuasan di kalangan Pak Cong. Sementara itu, di kalangan lem Cong sendiri pun juga tidak sedikit yang mulai jengkel terhadap orang-orang Pak Cong. Orang-orang Pak Cong itu mau seenaknya saja. Seenaknya bagaimana? Siapa yang mempertaruhkan nyawa dalam penangkapan pangeran Hang Lik dan bertempur dengan anjing-anjing Manju di Kinteng? Aku yang baru datang dari Ohupak tentunya tidak ikut. Tetapi sudah kami dengar betapa kawan-kawan kita, terutama Tio dan Hoa Hayang Chu dengan berani serta cerdik berhasil menangkap Hang Lik. Bahkan memukul mundur pasukan anjing Manju yang mencoba mengejarnya. Benar-benar suatu operasi yang gemilang. Hampir sepenuhnya operasi itu ditangani lem Cong kita. Pihak Pak Cong cuma mengirim cucian cinjin untuk membantu dengan ilmu. Gaibnya, tapi sebenarnya tanpa bantuan cucian cinjin pun operasi kita akan berjalan lancar. Nyata nua begitu. Nah, pikir, siapa yang berhak atas diri Hang Lik? Tentu saja kita. Semua teman juga berpendapat begitu. Tetapi orang Pak Cong tetap saja menganggap tertawanya Hang Lik sebagai usaha bersama. Haha, mana bisa? Kita yang berjuang, kenapa mereka mau ikut makan nasilnya? Benar. Mereka itu tolol tapi serakah dan mau berlagak. Begitulah, orang-orang lem Cong pun membicaraku orang Pak Cong dengan berapi-api penuh kemarahan. Dan kemudian datang lagi benerapa orang lem Cong yang langsung bergabung dan ikut bicara. Hi, sedang membicarakan apa? Membicarakan pahlawan-pahlawan kesiang angan, teman-teman kita dari Pak Cong itu. Oh ya, kawan-kawan, sudah dengar kabar terbaru dari antara mereka belum? Tanda petik. Kabar apa lagi? Begini, katanya Gau Yap Chin Jin telah. Gau Yap Chin Jin. Yang seperti petuong itu? Keruan para pimpinan cabang-cabang lem Cong yang sedang berkumpul dan berkelakar itu tertawa serempak. Petuong adalah boneka mainan berbentuk bulat, cuma terdiri dari kepala dan tubuh tapi tanpa anggota tubuh, bagian pantatnya diberi pemberat timah. Maka biar digoyang atau digulingkan bagaimanapun juga, akhirnya akan tetap bisa berdiri di pantatnya. Ya, ya, dia itulah Gau Yap Chin Jin. Aku pernah berpapasan dengannya, ku sapa dia tapi dia malah memelototi aku. Hampir saja kutabok jidatnya. Kembali orang-orang itu tertawa riuh rendah. Tenanglah kalian mau dengar berita itu tidak? Ya, ya. Bagaimana ceritanya? Begini, katanya si petuong itu telah bertemu dengan roh Seri Baginda dan mendapat perintah-perintah langsung. Belum selesai kalimat itu, ujung kalimatnya sudah tenggelam oleh gemuruh tertawa yang meledak kembali. Termasuk di antara yang tertawa itu adalah Wan Lui yang di pipi dan dagunya masih ada bekas-bekas lem untuk menempelkan kumis dan jenggot palsu semalam. Tapi ia tidak ikut bikera. Pantas orang-orang Pak Chong itu selalu gagal, karena pikiran mereka selalu dipenuhi hal-hal yang serba tahiul. Itu beda mereka dengan kita. Kita pun belajar ilmu gaib, namun tidak meninggalkan akal sehat ini, kata seorang sambil mengetuk-ngetukan telunjuknya kejidat. Benar tidak? Benar. Itulah sebabnya kita di wilayah selatan semakin disegani tidak sekedar dianggap segerombolan orang yang percaya kepada tahiul. Begitulah, diperkemahan pekelian kau itu soal mgao yap cinjin ketemu Seri Baginda itu. Segera menjadi pembicaraan hangat oleh orang-orang Pak Chong maupun Lem Chong. Kero membicarakannya tentu saja juga berbeda. Orang-orang Pak Chong bicara dengan ada bangga, penuh keyakinan dan bahkan himat. Sedangkan orang-orang Lem Chong membicarakannya dengan cengengesan, menganggapnya sebagai bualan yang dilebih-lebihkan belaka. Perbedaan sikap itu menghasilkan apalagi kalau bukan kebencian yang semakin menghebat di antara dua golongan pekelian kau itu. Malam tiba, ketika lereng-lereng bukit di sekitar kuil Hongkasi itu mulai sepi, diam-diam wanlui bangkit dan menyelingap meninggalkan perkemahan. Sebisa-bisanya menghindari anggota-anggota pekelian kau yang masih berjaga di dekat api unggun. Setelah cukup jauh dari lokasi berkumpulnya orang-orang pekelian kau tersebuan lui mulai berani mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Maka bagaikan seekor burung saja, dia melesat ke arah kota Hang Yang yang tidak jauh. Tembok kota dipanjatnya dengan ilmu biaha OUYU Jiyo, cecak merayap, dan sesaat kemudian wanlui sudah ada di atas tembok kota, lalu melompat turun. Karena malam memang sudah larut, maka keadaan kota pun sudah sepi. Tapi wanlui terus berjalan, dan kepada seorang penjual makanan yang baru mau pulang, ia menanyakan letak kediaman panglima kota, Chong Peng, kota Hang Yang. Setelah mendapat petunjuk, langkahnya pun mantap menuju ke sana. Gedung Chong Peng itu pun tentu saja sudah ditutup pintunya, tapi sebagai pejabat penting, pintunya tetap dijaga empat orang prajurit. Dengan langkah tanpa ragu-ragu, wanlui melangkah lurus ke arah para penjaga, membuat para penjaga itu menunggu dengan bersiaga. Kepada penjaga-penjaga itu, wanlui berkata dengan gagah, aku bernama Lui Hang Dan. Berpangkat camciang dari pasukan rahasia istana. Aku harus bertemu muka dengan panglimamu sekarang juga. Kata-kata wanlui yang diucapkan dengan gaya begitu meyakinkan, membuat para penjaga terpengaruh, biarpun semasa dinas mereka belum pernah didengarnya tentang pasukan rahasia istana. Mungkinkah sebuah pasukan yang baru dibentuk? Namun mereka tidak berani langsung mengijankan masuk begitu saja. Pimpinan penjaga segera berkata dengan hormat, Lui Chamciang, bolahkah kami memeriksa surat-surat dan tanda-tanda resmimu? Wanlui melotot dengan lagak gusar, dan menjawab, Aku sedang dalam tugas penyamaran yang amat rahasia di tengah-tengah musuh, Apakah harus ku bawa semua tanda pengenalku agar ditemukan musuh, lalu aku disembelih? Tetapi sekarang saatnya orang beristirahat, mungkin Chong Peng sendiri juga sudah. Bangunkan. Ada urusan penting. Kalau tidak mau bangun, terpaksa harus kulaporkan kaisar bahwa dia bersikap amat tidak membantu dalam urusan gawat yang menyangkut keselamatan negara. Di istana, aku punya wewenang dan hak khusus untuk menghadap kaisar, kapampun aku mau. Para penjaga betul-betul kalah gertak oleh lagak Wanlui itu. Si pemimpin penjaga terpaksa membungkuk dengan amat hormat, lalu berkata, Baiklah, maafkan kami. Silahkan Cham Chiang menunggu sebentar di sini, biar aku melapor kepada Chong Peng. Cepat. Terbirit-birit si pemimpin regu penjaga melangkah masuk. Beberapa saat kemudian, ia sudah keluar kembali dan berkata, Silahkan masuk, lewi Cham Chiang. Chong Peng sudah bangun dan siap menemui Cham Chiang di ruangan tengah. Silahkan. Dengan gagah Wanlui melangkah masuk, di ruangan tengah nampak lilin sudah dinyalakan. Kua Chin Beng, si Hang yang Chong Peng, sudah. Duduk menunggu dalam pakaian seragamnya yang nampaknya tergesa-gesa dikenakan, sementara matanya baru separuh terbuka. Ketika melihat Wanlui melangkah masuk, Kua Chin Beng bangkit dan duduknya untuk memberi hormat. Silahkan duduk, lewi Cham Chiang, sambutnya. Wanlui lebih dulu membalas hormat. Aku benar-benar minta maaf telah mengganggu tidur Chong Peng, karena amat terpaksa membawa satu urusan penting. Kenapa tidak datang siang-siang saja? Chong Peng tahu, sebagai komandan pasukan rahasia istana, aku harus bertindak serba terselubung dan hati-hati. Tak mungkin aku datang kepada Chong Peng dengan membawa barisan pengawal, mengibarkan bendera dan diiringi pula barisan tambur dan terompet. Tapi ya seperti sekarang inilah ker kerjaku, sekali lagi aku mohon maaf. Menyaksikan kefasihan bicara Wanlui, di hati Kua Chin Beng mulai timbul perasaan tamunya itu benar-benar orang dari istana. Maka ia tidak berani bersikap kurang hormat ataupun menunjukkan ketidaksenangannya. Jangan sungkan, Cham Chiang. Kita sebagai abdi-abdi negara memang setiap saat harus siap demi tugas-tugas kita. Rupanya tidak keliru aku menghubung Chong Peng. Ternyata aku menghubung Chong Peng yang tepat, yang mengabdi dengan penuh hati. Kalau kulaporkan hal ini kehadapan Kaisar, tidak mungkin masa depan Chong Peng tidak diperhatikan, begitulah Wanlui lebih dulu menyanjung untuk melancarkan rencananya. Kua Chin Beng memang senang, tapi ia masih harus mengetahui siapa orang yang duduk di depannya itu, sebab selama ini belum pernah satu kalipun kalau di Pak Hia ada yang namanya Pasukan Rahasia Istana. Maaf, Cham Chiang. Aku memang agak terkejut mendengar Cham Chiang mengaku dari Pasukan Rahasia Istana yang mengunjungiku di malam selarut ini. Apakah Pasukan Rahasia Istana ini baru dibentuk? Aku yang picik ini belum pernah mendengarnya. Karena sudah menduga akan menghadapi pertanyaan itu, Wanlui juga siap dengan jawabannya, memang belum lama dibentuknya. Tugas kami ialah melindungi anggota-anggota keluarga Istana, namun dengan care diam-diam dan tidak menyolok mata. Sementara Kuan Chin Beng mengangguk-angguk, Wanlui melanjutkan kata-katanya hanya dalam hati sambil tertawa, dibentuknya memang baru beberapa menit yang lalu. Akulah komandan merangkap satu-satunya anggota. Dan maksud Cham Chiang menemui aku begini, Chong Peng. Hampir dua bulan yang lalu, Pangeran Hang Lik, putra mahkota, meninggalkan Istana secara diam-diam dalam penyamaran, dikawal beberapa anak buah, buah Wanlui dengan mantap. Tapi rombongan itu tiba-tiba hilang jejaknya, pengawal-pengawalnya pun tidak lagi mengirimkan berita dengan burung merpati kepadaku. Antara kami yang di Istana dan rombongan Pangeran Hang Lik jadi putus hubungan sama sekali. Tentu saja. Kaisar jadi gelisah, lalu aku dipanggil menemuinya untuk membicarakan soal ini. Tiap kata-katawan Lui menyeratkan betapa tinggi kedudukannya dalam Istana, sehingga anggukan kepala Kua Chin Beng semakin gencar. Dibiarkannya Lui Cham Chiang ini melanjutkan bicaranya. Kaisar menugaskan aku langsung mencari Pangeran Hang Lik. Setelah ku selidiki dengan seksama, baru tahu kalau Pangeran Hang Lik ternyata diculik orang-orang Pek Lian Kau. Pantas kalau-kalau kami di Istana jadi kehilangan kontak. Kua Chin Beng terperanjat. Pek Lian Kau. Sekte yang sudah dinyatakan sebagai gerakan terlarang itu. Ya, kalau bukan mereka, mana ada Pek Lian Kau yang lainnya lagi? Sesaat suasana tegang mengisi ruangan itu, api lilin yang berlenggak-lengguk seperti seorang penari itu pun membuat bayangan di dinding jadi ikut bergoyang. Kuan Chin Beng memang mulai tegang. Pangeran Hang Lik. Hilang diculik Pek Lian Kau, kemudian Lui Cham Chiang ini menemuinya malam-malam. Tentunya bakal ada hubungan antara kedua hal itu. Lalu bagaimana, Cham Chiang? Kua Chong Peng, apakah kau tahu orang-orang macam apa yang sekarang sedang berkumpul di sekitar Kuil Hongkasi, tidak jauh dari kota ini? Oh, mereka itu para peziarah biasa. Memang setahun sekali, mereka berkumpul di sana, berkemah beberapa hari, lalu membuat semacam upacara menurut kepercayaan mereka, entah upacara apa, setelah itu bubar. Begitu terus dari tahun ke tahun, tidak membahayakan. Maka ya ku biarkan saja. Apakah Chong Peng tidak pernah menyuruh orang-orangmu untuk menyusup di antara mereka, melihat upacara macam apa yang mereka selenggaratkan itu? Belum. Karena aku rasa mereka itu hanyalah titik. Ucapan Kuacin Beng terpotong ketika Wan Lui keras-keras menepuk permukaan meja, sambil menggertak, Ini kelengahanmu, Chong Peng. Karena kau tidak menyelidiki, jadi kau kena dikelabungi mereka. Mereka bukan peziarah-peziarah biasa, tapi orang-orang pekelian kau. Mulut Kuacin Beng kontan jadi sulit dikatupkan, seolah rahangnya kejang, matanya terbelalak lebar. Sementara Wan Lui melanjutkan kata-katanya, mereka rajin berkumpul, tak lain untuk mengatur siasat pemberontakan terhadap pemerintah kita. Ya, mereka merencanakan pemberontakan tepat di bawah hidungmu, Kuacong Peng. Sedangkan kau masih saja bilang aman, tidak berbahaya, hanya peziarah dan sebagainya. Bisa kau bayangkan hukumanmu kalau sampai Kaisar mendengar ini? Wajah Kuacin Beng memucat, tubuhnya gemetar, katanya kepada Wan Lui bernada amat memohon, Lui Cham Chiang, tolonglah aku. Jangan laporkan kepada Seri Baginda. Malam ini juga akan ku kerahkan pasukanku untuk menggempur mereka. Jangan. Maksud? Maksud Cham Chiang bagaimana Pangeran Hang Lik ditawan mereka? Kalau kau serbu mereka secara sembrono, sama saja dengan mempercepat kematian Pangeran Hang Lik. Kesalahan macam ini jauh lebih berat daripada kelengahanmu selama ini. Lalu aku harus bagaimana? Bukan aku melarang bertindak, tapi bertindaklah dengan terencana, jangan sampai membahayakan jiwa Pangeran Hang Lik. Untuk itu, Chong Peng harus bekerja sama denganku. Aku punya satu rencana. Aku-aku akan menurut saja. Demikianlah siasat Wan Lui, lebih dulu menakut-nakuti Kua Chin Beng agar jinak, setelah itu barulah bisa diatur rencana berikutnya. Tanyanya, Chong Peng, pertama-tama aku tanya, berapa kekuatan prajurit yang ada di bawah perintahmu saat ini? Kira-kira 4.500 orang, ku mohon Chong Peng siapkan mereka, tetapi, jangan menyolok, jangan sampai sasaran kita mengetahui kalau hendak kita serang. Dan maaf, biarpun Chong Peng berpangkat lebih tinggi dari aku, tapi hendaknya menuruti rencanaku. Demi keselamatan Pangeran Hang Lik bagaimana? Aku setuju. Terima kasih, Chong Peng. Untuk rencana selanjutnya, Chong Peng harap menunggu petunjukku. Kalau bergerak di luar petunjukku, berarti mencelakakan Pangeran Hang Lik dan biangkan sendiri akibat yang bakal kaut kerima. Aku paham. Akan aku siapkan pasukan, ingat, persiapan tempurnya jangan. Menyolok. Wan Lui bangkit untuk memberi hormat, lalu pergilah ia. Tidak lagi melewati pintu depan, melainkan melompat ke atap dan langsung terbang menghilang keluar kota Hang Yang. Setelah melewati dinding kota, ia lebih hebat mengerahkan ilmu meringankan. Tubuhnya melintasi padang perdu, menuju ke kuil Hongkak Si. Tapi padang perdu itu baru dilintasinya separuh lebarnya, ketika dari dalam hutan di depannya tiba-tiba muncul segumpal asap hitam yang berputar kencang, hendak menelannya dengan kaget Wan Lui menghentikan langkah dan menghindar asap hitam buyar, dan muncullah cupeng cinjin dengan wajah bengis di hadapan Wan Lui. Tangan kanannya memegang pedang, tangan kirinya memegang hutim, kebut pertapa, pada ikat pinggangmu bagian belakang tertancap macam-macam bendera jimatnya seperti Rihang Hun Kui, bendera awan dan angin, Cia Oh Hun Ki, bendera penyanggil roh, Nge Lui Ki, bendera lima guntur, Sip Hun Ki, bendera penyedot semangat, dan sebagam ya. Kalau cu pengcinjin berjalan di pasar dengan dandanan macam itu, tentu dikiran fa penjual bendera mainan untuk anak-anak. Tapi Wan Lui tahu, bendera-bendera itu adalah senjata-senjata gaib yang ampuh. Wan Lui menyeringai dan memberi hormat, Oh, kiranya cu pengcinjin. Maafkan, hampir saja aku tidak melihat cinjin. Apakah cinjin juga sedang meronda perti aku? Cu pengcinjin mendengus dingin bangsa cilik, kau masih mengira aku bisa kau kelabui siapa kau sebenarnya? Aku ganhang Lui. Anggota pekelian kau wilayah selatan. Bohong bentak cu pengcinjin gusar. Kau pikir aku tidak memperhatikan gerak-gerikmu saat tadi kau tinggalkan hang kak si seperti maling takut ketawan dan sekarang au, pemalam kau atang dari arah kota hang, yang, untuk apa? Ah, memang aku memasuki kota hang yang untuk menjenguk seorang kerabat. Hanya itu. Anjing cilik pintar sekali kau bohong ya? Aku justru curiga mendengar ronmonganmu yang berbelit-belit. Atau jangan-jangan kau adalah kaki tangan para anjing mancu yang menyusup ketubuh pekelian kau untuk mengacau perjuangan kami. Lebih duluan Lui memandang kesekelilingnya, keabdang perdu yang tidak terlalu luas itu, dan yang ada hanya kesunyian. Hanya dia dan cu pengcinjin yang ada di tempat itu. Agaknya cu pengcinjin begitu percaya dirinya sendirian saja akan dapat menangkap anggota yang mencurigakan itu, mengorek keterangan secara diam-diam, lalu akan digunakan sebagai saksiki untuk menyudutkan kaum lemcong. Sedangkan Wan Lui setelah yakin tidak adanya orang ketiga, lalu terang-terangan membuka diri, benar, memang nama yang sebenarnya ialah Wan Lui, dari Liang Pek San alias orang mancu asli. Aku memang tidak suka pekelian kau dan akan menghancurkan kalian, nah, hidung kebau, mau apa kau? Di samping marah, cu pengcinjin sebetulnya juga merasa kebetulan kalau bisa menangkap Gan Hang Lui ini hidup-hidup, lalu memaksanya mengaku di depan sembah yang besar beberapa hari lagi, tentu pihak lemcong akan malu karena telah kesusupan orang mancu. Cu pengcinjin tidak buang-buang waktu lagi. Sekali melompat tinggi, hutim di tangan kirinya ditebarkan di depan wajah Wan Lui, untuk menyamarkan gerak pandang di tangan kanannya yang menikam ke arah perut. Itulah jurus Hunli Tiaw Toh, di tengah mega memetik buah Toh. Ternyata imam itu bukan cuma liai dalam ilmu gaib atau kesusupan saja, namun ilmu silatnya boleh juga. Namun menghadapi Wan Lui, imam itu kaget sendiri. Tadinya dia mengira, kalau yang dihadapinya cuma metu-metu biasa, tentu akan dibereskannya dalam waktu singkat. Sama sekali tidak disangkanya, kalau yang dihadapinya kini adalah murid Pak Kiong Leong, tokoh yang puluhan tahun malang melintang di lapisan teratas dunia persilatan dengan julukan Pak Leong, Naga Utara. Cupeng Chin Jem terkejut karena serangannya cuma menerpa angin, Wan Lui. Seperti belut telah menghindar ke samping, lalu maju merunduk sambil meninjuk ke pinggang Cupeng Chin Jem. Itulah gerak Cim Jip U Ong Tong, masuk ke Gua Naga. Kelabakan Cupeng Chin Jin menyelamatkan diri dengan melompat menjauh, tapi gerak Wan Lui tanpa dihentikan terus disambung dengan Aucu Hoan Sin, elang berputar. Wan Lui melompat mengikuti lawannya, dengan kedua tangannya mencoba merangkul pundak lawan untuk mematikan semua gerak senjata lawannya. Kalau mematahkan serangan cuma satu. Pedangnya tidak bisa cepat memela diri sebab letaknya sedang jauh di sebelah kiri, sedang serangan Wan Lui menembus dari sudut kanan dan begitu dekat dengan tubuh. Terpaksa Cupeng Chin Jin harus membanting diri bergulingan di tanah, dan ketika bangkit kembali, jubahnya sudah berlepotan tanah. Sementara itu, Wan Lui sudah bertekad untuk membereskan Cupeng Chin Jin secepatnya, sebab ia sudah terlanjur mengaku siapa dirinya. Sebenarnya, Kini Wan Lui mencabut pedang yang tergendong di punggungnya. Baru saja Cupeng Chin Jin melompat bangun, ujung pedang Wan Lui tahu-tahu tinggal sejengkal dari dadanya, meluncur cepat dengan gerak pekot yokai, bangau putil mematuk ikan. Melompat mundur pun tak sepenuhnya bisa lolos, karena lengan atas Cupeng Chin Jin tertikam sehingga pedang di tangan kanannya terjatuh. Untuk menahan musuh, kebutannya disabitkan ke muka Wan Lui sambil melompat mundur sekali lagi. Detik-detik itu Cupeng Chin Jin menyadari betapa kelirunya kalau mengajak Wan Lui adu silat. Maka peluang untuk menang tinggal tersedia lewat jalan Hoatsut, ilmu sihir. Wan Lui terus memburu dengan pedangnya lawannya terus mundur. Hati Wan Lui kaget ketika melihat tubuh Cupeng Chin Jin tiba-tiba lenyap terbungkus asap hitam yang entah dari mana datangnya, ujung pedang Wan Lui menusuk jauh ke dalam gumpalan asap hitam. Tapi tidak apa-apa. Dan ketika asap hitam itu lenyap kembang Wan Lui melihat Cupeng Chin Jin sudah menjauh belasan langkah. Jangan lari bentak Wan Lui. Namun mulut Cusian Chin Jin telah komat kamit membaca mantra. Hutim di tangan kiri sudah diselitkan disabuknya, ganti memegang bendera Chiaohun Ki, bendera pemanggil roh, yang berwarna kuning dan dikibar-kibarkan di atas kepala. Tangan kanan memegang beberapa helai orang-orangan dari kertas kuning yang digunting. Teringat pengalamannya di kota Kamteng dulu, Wan Lui bisa menduga apa yang bakal dialaminya. Cepat Wan Lui menerjang maju. Tapi Cupeng Chin Jin cepat menebarkan guntingan-guntingan kertas kuning berbentuk orang itu, dibarengi kibasan bendera Chiaohun Ki-nya. Guntingan-guntingan kertas kuning itu tiba-tiba menggelembung besar, setidaknya begitulah kelihatannya, menjadi seukuran manusia biasa, yang terus mengerubut Wan Lui. Ada tujuh orang yang semuanya mengamuk dengan hebat karena dirasuki kehidupan entah dari mana. Wan Lui tidak lagi kaget menghadapi mereka, tapi lumayan kerepotan juga. Mereka tidak menyerang dengan jurus silat yang teratur, melainkan sekedar mengamuk membabi buta, hanya saja amukan itu cukup berbahaya. Bahkan ketika pedang Wan Lui mengenai mereka, biarpun tubuh itu terkoyak tetapi tidak berakibat apa-apa dan terus mengamuk. Dari jarak belasan langkah, Cupeng Chin Jin puas melihatnya. Bendera Chiaohun Ki disimpan, ganti mengeluarkan bendera Ngo Lui Ki, bendera lima guntur, yang berwarna lima macam. Bendera yang dipercayai bisa mengundang Ngo Lui Sin, lima malaikat guntur. Sesaat kemudian Cupeng Chin Jin sudah khusuk sekali membaca mantra-nya, sambil menggoyang-goyang bendera itu. Angin yang keras mulai datang, mengguncang pohon-pohon perdu dan ilalang sekitar tempat itu. Bahkan, sayup-sayup di dalam angin itu ada juga suara gemuruh palan, beberapa kali. Biarpun tengah sibuk melayani tujuh lawannya manusia kertas itu, Wan Lui pempat melirik gerak-gerik Cupeng Chin Jin dan ia terkejut. Bendera di tangan Cupeng Chin Jin itu persis dengan yang pernah Wan Lui lihat di tangan Tio Yap, ketika menghajar Nki Yuliong dari kejauhan dengan serangan-serangan tidak nampak. Wan Lui ingat betapa payahnya Nki Yuliong waktu itu, bajunya robek-robek dan berbekas terbakar. Tak berani berlambat-lambat lagi, Wan Lui cepat-cepat menggigit bibirnya keras-keras sehingga berdarah, lalu ludah berdarah itu disemprotkan ke arah lawan-lawannya. Dua kena dan langsung roboh menjadi guntingan-guntingan kertas kembali. Roh gaib yang menggerakannya terusir pergi kena darah hangat manusia hidup. Tinggal lima, Wan Lui terus mendesak sambil menyemburkan ludah berdarahnya, dan membuat semua lawannya akhirnya kembali. Asal sebagai guntingan-guntingan kertas kuning biasa yang tidak menakutkan lagi. Tapi saat itulah Cupeng Chin Jin mulai membentak sambil mengayunkan benderang ke Lui Ki. Wan Lui yang baru bebas dari tujuh manusia jadi-jadian, tiba-tiba saja merasa disambar suatu kilatan cahaya yang entah dari mana datangnya, sesuatu yang menyala-nyala tapi tak diketahui apa itu sebenarnya. Wan Lui menggulingkan diri menghindar, dan penyerangnya itu lenyap entah kemana. Tiba-tiba Cupeng Chin Jin membentak dan mengayunkan benderangnya lagi, dan kembali suatu kilatan cahaya menyambar Wan Lui. Ketika berhasil dihindari, lalu lenyap entah kemana. Saat-saat berikutnya Cupeng Chin Jin pun semakin tenggelam dalam praktek ilmunya. Topi lancipnya sudah dilepas, rambutnya pun dilepas gelungannya sehingga terurai bebas, sebagian menutupi mata. Matanya makin terpejam dan kesadarannya makin kabur, mulutnya terus menggumamkan mantra bahasa aneh yang nadanya pendah menggeram. Tubuhnya tidak lagi diam, tapi melangkah hilir mudik dengan bergoyang ke kiri dan kanan secara berirama. Kibasan benderang ke Lui Kinnya semakin kencar. Itu berarti kerepotan Wan Lui juga bertambah. Cahaya kilat yang menyambarnya makin sering, sehingga Wan Lui makin jungkir balik tak keruan. Selakanya, sambaran itu juga bisa muncul dari mana saja, dari arah yang tak terduga. Sejak semula Wan Lui sudah menjauhkan diri dari anggapan bahwa serangan itu bukan sekedar tipuan mata. Bukan, sebab akibatnya nyata. Segumpal semak-semak hangus jadi abu ketika kena sambarannya. Untung ketangkasan Wan Lui juga luar biasa, sejauh ini ternyata belum bisa dikenai. Inilah pertandingan seru antara manusia melawan makhluk halus. Sementara Wan Lui sadar tidak mungkin terus-terusan begitu, lah tidak mau. Jungkir balik sendirian, sementara Cupeng Chinjin enak-enak bersenandung sambil menari bendera. Suatu saat setelah berhasil menghindari kilatan api kehijauan itu, secepat kilat Wan Lui bergulingan ke arah Cupeng Chinjin. Tapi hanya kurang beberapa langkah dari lawannya, suatu kilatan menyambarnya dari atas, tegak lurus dengan bumi. Terpaksa Wan Lui harus melompat bangun, sebelum tempatnya semula hangus di sambar kilatan gaib itu. Sambaran berikutnya memaksa Wan Lui malah semakin jauh dari Cupeng Chinjin. Betapa masgul dan gusarnya Wan Lui sulit dikatakan. Ilmu silatnya yang tinggi itu jadi tak berguna kecuali untuk terus-terusan menghindar, tanpa bisa menyerang Cupeng Chinjin secara langsung, dan kalau sampai ia kehabisan tenaga, berarti itulah saat terakhirnya. Membayangkan hal itu, Wan Lui jadi nekat. Secepatnya menang atau binasa, ia membulatkan tekat dalam hati. Begitu mendapat kesempatan, dengan segenap tenaga ia menghentakkan kaki ke tanah. Tubuhnya dengan gerakan ban leong sengtian, selaksana agak naik ke langit, langsung ke arah Cupeng Chinjin. Wan Lui bahkan tidak mau membiarkan pikirannya terpecah untuk meladani kilatan-kilatan hijau yang berseliwaran menyambarnya. Satu kilatan melayang satu jari di atas jidatnya, berpapasan, Wan Lui tetap tak peduli. Bahkan setelah luncurannya pasti ke arah sasaran, dia menutup matanya agar perhatiannya tidak terurai. Sedetik setelah pedang Wan Lui menembus dari depan ke belakang, Cupeng Chinjin masih belum sadar apa yang terjadi, bahkan setelah ambruk ke tanah, masih sempat mengayunkan benderannya satu kali sebelum Sukmanya pergi menghadap Sri Baginda. Begitu keras Wan Lui menerjang, sampai dia roboh bersama-sama ke atas tubuh Cupeng Chinjin. Namun Wan Lui cepat melompat bangun. Waktu itulah kibasan terakhir benderan Wan Lui Ki tadi masih membuahkan serangan kilat terakhir. Kali ini Wan Lui tak sempat menghindar, sambaran itu kena kedadanya dengan kekuatan seperti jotosan seorang raksasa. Wan Lui terpental ke belakang dengan baju bagian dada hangus. Beberapa saat lamanya Wan Lui tergeletak di tanah dengan nafas terasa sesat. Sambil mengatur nafas, ia melihat bahwa suasana seram yang tidak wajar itu pelan-pelan sirna, pulih ke suasana semula yang wajar. Wan Lui heran juga, dirinya kena serangan setelah itu di dada, kenapa tidak mati. Padahal kalau melihat betapa hebat kilat hijau itu mengenai tanah, mestinya dia mati. Ketika ia bangkit perlahan, dirasanya sesuatu jatuh dari badannya, sebuah salib para kecil berkilau di rumputan kena cahaya bintang. Bandul kalung yang tadi tergantung di dadanya, namun tali rami yang untuk menggantungkannya sudah jadi abu kena kilat hijau tadi. Penuh rasa syukur Wan Lui memungutnya, mendekatkan ke dekat jantungnya dengan rasa mesra, sebelum dimasukkan ke kantong dalamnya. Lalu bangkit dan meninggalkan tempat itu, jalannya perlahan. Pertempuran melawan ilmu gaib yang baru saja dijalaninya benar-benar menguras tenaganya. Tapi sekaligus ia bersyukur bahwa ia merasa tidak sendiri. Sejenak dipandangnya tubuh cupeng cinjin yang seolah terpaku di tanah oleh pedangnya, guntingan-guntingan kertas kuning berbentuk orang-orangan yang kini bertebaran oleh angin, semak-semak maupun tanah yang hangus oleh kilat hijau tadi semuanya itu tentu akan dianggapnya sebagai mimpi belaka. Tapi robek hangus di baju bagian dadanya itu adalah kenyataan. Tanda bintang. Wan Lui tiba diam-diam di perkemahan Pek Lian Kau golongan lemcong, di lereng selatan. Kuil hang kaksi yang nampak megah di bayangan malam. Setelah menyembunyikan bajunya yang terbakar dengan yang masih utuh, Wan Lui tidur. Pagi harinya, dia dibangunkan oleh seorang anggota Pek Lian Kau temannya. Carrie yang gegabah untuk membangunkan seorang pesilat tangguh, sebab orang itu menggoncang tubuh Wan Lui keras-keras. Wan Lui yang bangun dengan terkejut itu hampir saja melepaskan sebuah pukulan maut, untung dapat segera menguasai diri, dan beruntunglah si anggota Pek Lian Kau itu. Kenapa tanya Wan Lui mendongkol? Kau amat mengagetkanku.